Suksesnya mudik tidak hanya ditentukan oleh kelayakan armada, kondisi pengemudi juga menjadi faktor penentu kenyamanan pemudik di perjalanan, karena keselamatan penumpang adalah yang paling utama. Penegasan tersebut disampaikan oleh penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah kepada awak media usai meninjau poster padu lebaran 2024 pada Sabtu 6 April 2024 malam. Keselamatan penumpang itu nomor satu, dan pemerintah tentu harus memastikan semua aspek berjalan baik demi keselamatan para penumpang. Karena itu, selain memastikan seluruh armada laik jalan, para pengemudi juga akan kita pastikan kondisinya sehat serta tentu saja bebas narkoba. Nanti akan kita tes semua pengemudinya, ujar Gubernur. Berdasarkan laporan petugas POSKO kepada Gubernur, hingga 6 April 2024 ini, seluruh terminal angkutan darat tercatat telah memberangkatkan 5.584 armada dengan jumlah penumpang mencapai 11.509 orang dan kedatangan sebanyak 1.377 armada yang mengangkut penumpang sebanyak 5.398 orang. Sementara itu untuk moda transportasi laut, hingga saat ini sudah memberangkatkan 61 trip perjalanan dengan jumlah penumpang mencapai 9.356 orang. Sedangkan transportasi udara untuk kedatangan sudah mencapai 56 trip dengan jumlah penumpang mencapai 4.267 orang. Sama dengan keberangkatan yang juga mencapai 56 trip dengan mengangkut penumpang sebanyak 4.015 orang. Di pos terpadu Lebaran 2024, Gubernur bersama Kapolda dan Pangdam serta Kabinda menyerahkan bingkisan kepada petugas POS serta kepada penumpang. Pertama kami adil, lengkap pertama muskidat memastikan bahwa harus musik itu berjalan lancar sampai pada tujuan. Walaupun ada hambatan, kita harus mengatasi itu. Karena semua sarana sudah disiapkan kontros dalam perjalanan tujuan. Terima kasih telah menonton!